Intro Halo sobat dan fans Nah modem internet merupakan salah satu perangkat yang paling banyak dicari saat ini Baik itu yang berupa modem dongle yang dicolok ke PC Ataupun modem wifi atau yang biasa disingkat dengan modem myvi Yang biasanya digunakan untuk sentral hotspot wifi Dengan menggunakan koneksi data internet dari operator seluler Nah salah satu produsen modem internet terbaik saat ini adalah Huawei Yang memang sudah dikenal sebagai produsen perangkat jaringan Gadget sampai dengan perangkat network broadband handal Nah untuk itu di video kali ini Teknofans akan memberikan 5 rekomendasi modem Huawei terbaik di pasaran Indonesia saat ini Nah namun sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini Kalian jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara memencet tombol subscribe Dan semoga bagi kalian yang mendukung channel ini akan senantiasa diberikan risiko yang melimpah Serta kesehatan berima untuk kalian dan seluruh anggota keluarga Rekomendasi kita yang pertama adalah modem wifi Huawei E5576 Nah modem ini merupakan salah satu bestseller myvi atau modem wifi di Indonesia Modem ini sangat cocok bagi kalian yang memiliki mobilitas cukup tinggi Nah modem ini dapat disambungkan dengan 16 perangkat sekaligus Nah kapasitas baterainya sendiri adalah 1500 mAh yang dapat bekerja hingga 6 jam Nah kalian hanya memasang SIM card operator seluler kesayangannya disini Kalian bisa langsung menikmati berbagai macam layanan streaming, film, video chat, dan lain sebagainya Selain itu juga modem ini telah dilengkapi dengan fitur bypass dari Huawei Nah fitur tersebut merupakan salah satu fitur andalan dari modem agar tetap bekerja tanpa baterai Dengan menyambungkannya langsung ke sumber daya listrik dengan adapter Nah di pasaran saat ini modem wifi Huawei E5576 dibanderol dengan kisaran harga Rp 699.000an Nah untuk informasi lengkap cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi Rekomendasi kita yang kedua adalah modem USB Huawei E3372 Nah apakah kalian saat ini sedang mencari sebuah modem yang sangat ringan dan praktis dengan kecepatan tinggi Maka kalian patut mempertimbangkan modem Huawei E3372 Nah ini merupakan jenis modem USB yang memiliki ukuran cukup kecil dengan bobot yang cukup ringan Hanya 50 gram saja Nah kecepatan koneksi jaringannya juga sangat tinggi Saat kalian berada di wilayah yang tercover jaringan 4G Kecepatan maksimumnya mencapai 150 Mbps Nah kalau kalian berada di daerah yang kurang cukup sinyal Maka kalian juga bisa memanfaatkan 2 slot antena eksternal pada modem ini Jadi kalian tak perlu khawatir jika kalian tinggal di daerah yang sinyalnya kurang kuat Kalian bisa menggunakan opsi antena eksternal yang sudah tersedia slotnya pada perangkat yang satu ini Di pasaran saat ini modem USB Huawei E3372 dibanderol dengan kisaran harga Rp 389.000an Nah untuk informasi lengkap kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi Rekomendasi kita yang ketiga adalah Huawei 4G Wingle E8372 Nah modem yang satu ini bisa memaksimalkan kecepatan download data hingga 150 Mbps pada jaringan 4G Nah tak hanya itu juga modem ini bisa kalian gunakan tanpa perangkat komputer Kalian bisa mencolokkannya ke adapter untuk mengakses Wi-Fi nya Bahkan modem ini bisa dicolokkan ke port USB di mobil Kemana pun kalian pergi kalian akan tetap terhubung dengan internet Nah ini merupakan salah satu modem terlaris dan andalan untuk modem Mi-Fi dari Huawei Di pasaran saat ini Huawei 4G Wingle E8372 dibanderol dengan kisaran harga Rp 449.000an Nah untuk informasi lengkap kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi Rekomendasi kita yang keempat adalah modem Huawei B312 Nah memang biasanya modem Huawei B312 merupakan produk bundling dari salah satu operator seluler Namun kalian juga bisa mendapatkan yang non-bundling dengan operator seluler Nah kalau kalian membutuhkan modem yang bisa menggunakan ESP seluler dan kabel Maka produk inilah yang kalian cari Selain menggunakan SIM card, modem ini sudah disertai dengan port gigabit ethernet Yang dapat menghubungkan sumber internet dari kabel LAN Nah kalian bisa menggunakannya untuk 32 perangkat sekaligus dengan menggunakan modem yang satu ini Namun karena tidak menggunakan baterai maka kalian perlu selalu mencolokkan ke sumber daya listrik Dan biasanya di pasaran modem Huawei B312 dibanderol dengan telkomsel orbit Untuk kecepatan maksimal download datanya adalah mencapai 150 mbps pada jaringan 4G Di pasaran saat ini, modem Huawei B312 dibanderol mulai harga Rp 789.000 Nah untuk informasi lengkap kalian bisa langsung cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi Rekomentasi terakhir dari kami adalah Huawei E5577 Nah bagi kalian yang saat ini sedang mencari modem portable yang dapat mendukung semua jaringan Dan juga bisa bypass baterai Maka seri Huawei E5577 ini merupakan salah satu pilihan yang sangat pas Nah tak hanya mendukung koneksi 4G Modem yang satu ini juga dapat terkoneksi dengan jaringan 3G dan juga jaringan 2G Nah modem ini juga sangat cocok bagi kalian yang sering berpergian Nah selain itu juga, modem ini mampu dapat terkoneksi dengan 10 perangkat sekaligus Nah di pasaran saat ini, Huawei E5577 dibanderol dengan kisaran harga mulai Rp 350.000 saja Nah itu tadi adalah 5 rekomendasi modem Huawei terbaik Seperti biasanya pada video ini, kita tidak menggunakan data analisis memperkumpar hasilnya dengan metode apapun Dan video ini juga bukan merupakan sebuah saran pemberian Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini